Halo selamat malam teman-teman saya semua Selamat pagi, selamat sore dan selamat petang Teman-teman Sebelum saya melanjutkan tentang yang namanya penangkal Yang banyak orang tanyakan kepada saya Bang bagaimana untuk membuat penangkal di rumah Atau di usaha Agar tidak dimasuki roh-roh kegelapan Atau black magic Tapi sebelum sampai kita ke materi itu Saya ingin sampaikan kepada teman-teman ucapan salam Assalamualaikum Shalom, damai sejahtera, um swastiyah, dan namo budaya Nah, teman-teman Kita jangan sampai salah kaprah dalam menyikapi Atau memaknai yang namanya black magic atau ilmu hitam Penangkal, 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 penangkal Ada teman-teman Kecuali penangkalnya hanya satu Doa Itu, itu dia Doa Nah, kemudian Bagaimana Melakukan Perlawanan Ketika seseorang Sudah bersih dari yang namanya aura negatif Atau black magic dalam dirinya Dan dia mampu mengontrol Sikirannya dan dibersihkan dari dalam dan dari luar Maka Ya, maka Segala sesuatu yang Menyangkut Black magic itu Tidak memerlukan penangkal Jadi Kalau katanya teman-teman Ya Kasih ini Kasih ini Ya Kasih ini Kasih ini Gitu Ikatkan ini di pinggangmu Kemudian Pakai ini Di luar rumahmu Tidak ada semua teman-teman Kalaupun ada Yang bersifat alami Jangan ditanam-tanam Yang alami Yang alami Yang saya maksud Di sini adalah Contoh Bambu kuning Tapi nanti saya Kapan-kapan saya akan Berikan tutorialnya Dengan juga sapu 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 lidi Nanti Kapan-kapan saya akan Berikan tutorialnya Nah Jadi kalau yang namanya Penangkal Yang dimantrai dulu Diapai dulu Tidak ada Justru nanti akan membuat kau Tambah sakit Tambah parah Karena yang dimasukkan itu jin Setan Yang dimasukkan lagi Untuk menghalau Kalau kalah dia gimana Tambah lagi sakitmu Jadi jangan aneh-aneh Berpikir kita Untuk membersihkan Diri kita Hati kita Pikiran kita Saya sudah bagi semua sarana Info-info Yang pakai rempah-rempah Yang sudah saya doakan Mudah-mudahan Dia tambah muli Itu Itu saja semua teman-teman Jadi jangan aneh Jangan Jangan berpikir tidak logis Kita harus berpikir logis Itu yang saya maksud Tetaplah berpikir logis Jangan mau Jangan mau diganggu Kefokusan teman-teman Jangan mau Kefokusannya diganggu Nanti teman-teman berpikir lagi Pergi ke sana Pergi ke sana Nah dikasih ini Dikasih ini Bukan di dunia kaleng-kaleng Jadi Teman-teman Jangan lagi Berpikiran Bang apa penangkal Gak ada penangkal Bersih penyakit itu Dari tubuhmu Ya Bersih penyakit itu Dari tubuhmu Ya Bersih Maka Segala sesuatu Yang menyerang kembali Itu gak ada gunanya Ya Sudah tumbang duluan Dia baru Ini Baru dia tahu rasa Jadi Jangan aneh-aneh Jangan aneh Banyak saya temui Ikan sukas begitu Bang saya dikasih penangkal Begini Ini dia ikatkan di pinggang saya Begini Saya tanam ini Banyak-banyak Bang Alah Ampun Kau dibodoh-bodohin Ya Maharnya Mahal lagi Jadi Saya Mengajari teman-teman Untuk tetap berpikir logis Mari Sama-sama kita Bersihkan hati dan pikiran kita Dan tubuh kita Dari yang namanya Energi Black Magic Yang mengganggu Hati dan pikiran kita Itu Pesan saya kepada kalian Teman-teman Tidak ada penangkal Cara yang pertama Dalam membersihkan Lewat sarana Yang alami Dan Tidak aneh-aneh Dan Bungkus semua Dengan doa Dan ketulusan Hati Oke Sampai ketemu di video saya berikutnya Salam sehat Bye-bye Bye-bye selamat menikmati